Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam kenal Perkenalkan nama saya Sofiana Naswa Disini tugas saya menjadi moderator Tentunya saya tidak sendiri Saya ditemani dengan 3 teman saya Yaitu Mita Maratus Waliha sebagai penyaji pertama Putri Francisca sebagai penyaji kedua Dan Dian Febriana sebagai penyaji ketiga Oke, disini Kita dari kelopok 8 Akan mempresentasikan tentang simpangan baku dan varian Simpangan baku Pengartian simpangan baku Pada ilmu statistika dan probabilitas Simpangan baku atau juga disebut sebagai deviasi standar Merupakan sebuah teknik statistik Yang dipakai dalam menjelaskan homogenitas Di dalam suatu kelompok Simpangan baku juga diartikan Sebagai suatu nilai statistik Yang seringkali dipakai dalam menentukan Bagaimana sebaran data yang ada di dalam sampel Dan juga Seberapa dekat titik data individu Dengan menyenangkan atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri Kata simpangan baku Kata simpangan baku pertama kali diperkenalkan pada tahun 1894 Oleh Car Persen di dalam bukunya Yang berjudul On the Direction of Asymmetrical Frequency Car Simpangan baku dan juga standar deviasi Atau deviasi standar Memiliki definisi yang sama Artinya kedua rumus ini sama Simpangan baku didefinisikan dengan akar kuadrat varian Sebab Bilangannya berupa bilangan positif Serta memiliki tatuan yang sama dengan sebuah data Ada suatu hal yang harus diketahui Sebelum membahas Mengenai rumus standar deviasi Nilai simpangan baku dari kumpulan data Yaitu bisa sama dengan 0 Atau bahkan bisa juga lebih besar Maupun lebih kecil dari 0 Nilai yang bervariasi ini memiliki arti yaitu 1. Jika nilai simpangan baku sama dengan 0 Maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data Bernilai sama 2. Sedangkan nilai simpangan baku lebih besar Atau lebih kecil dari 0 Menandakan bahwa titik data dari individu tersebut Jauh dari nilai rata-ratanya Cara mencari nilai simpangan baku Yang pertama Menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada Dalam kumpulan data Kemudian kita bagi dengan jumlah total titik dari data tersebut Kedua Menghitung penyimpangan untuk setiap titik data dari rata-ratanya Yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-ratanya Ketiga Kemudian simpangan setiap titik data Kita kuadratkan Lalu kita cari penyimpangan kuadrat individu rata-ratanya Nilai yang dihasilkan tersebut disebut varians Keempat Simpangan baku adalah akar kuadrat dari nilai varian tersebut Rumus simpangan baku Terbagi menjadi dua Ada simpangan baku data tunggal Dan simpangan baku data berkelompok Kita akan bahas simpangan baku data tunggal Simpangan baku data tunggal Dapat dibagi menjadi dua Yang pertama Simpangan baku populasi Yaitu suatu populasi bisa disimbolkan dengan sigma Dan bisa juga didefinisikan dengan rumus sebagai berikut Sigma sama dengan akar Sigma n sama dengan 1 Buka kurung F1 kurang mu kuadrat per n Kedua Simpangan baku sampel Dapat didefinisikan sebagai berikut S sama dengan akar Sigma n I sama dengan 1 Buka kurung XI kurang X bar Kuadrat per n Kurang 1 Perhitungan Untuk mengetahui variasi dari suatu sampel data Adalah Dengan cara mengurangi nilai data Serta rata-rata kelompok data tersebut Kemudian hasil semuanya kita jumlakan Namun Cara tersebut tidak dapat dipakai lagi Karena hasilnya Pas lalu menjadi 0 Sigma Ni sama dengan 1 Buka kurung XI kurang X bar sama dengan 0 Agar hasilnya tidak 0 Maka dapat kita kuadratkan setiap pengurangan nilai data Serta rata-rata kelompok data tersebut Dan setelah itu Dilakukan pejumlahan Dengan begitu Maka Hasil pejumlahan Kuadrat Atau sum of square Tersebut akan memiliki nilai yang positif Sigma N I sama dengan 1 Muka kurung XI kurang X bar kuadrat Lebih besar 0 Nilai varian Dikapai dari pembagian Hasil penjumlahan kuadrat dengan ukuran data X kuadrat sama dengan sigma Ni sama dengan 1 Buka kurung XI kurang X bar kuadrat per N Nilai varian tersebut Biasanya untuk menduga varian populasi Dengan memakai rumus penusiasa Maka nilai varian populasi Dapat lebih besar dari varian sampelnya Saat menduga varian populasinya N sebagai pembagi penjumlahan kuadrat Atau sum of square Harus kita bagi dengan N kurang 1 Atau derajat beda Sehingga nilai varian sampel Mendekati varian populasi Dengan begitu Rumus varian sampel Maka menjadi seperti di bawah ini Yaitu X kuadrat sama dengan Sigma Ni sama dengan 1 Buka kurung XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1 Nilai varian yang telah diperoleh Merupakan nilai dalam bentuk kuadrat Untuk memperoleh nilai satuannya Maka varian di akar kuadratkan lagi Agar hasilnya dapat menjadi standar deviasi N sama dengan akar Sigma Ni sama dengan 1 Buka kurang XI kurang X bar kuadrat N kurang 1 Untuk memperoleh nilai Untuk memperoleh nilai Dalam perhitungan Maka rumus varian Dan simpangan baku tersebut Maka diturunkan Rumus varian X kuadrat sama dengan N Sigma Ni sama dengan 1 XI kuadrat kurang Buka kurung Sigma Ni sama dengan 1 XI kuadrat per N Buka kurung N kurang 1 Rumus simpangan baku S sama dengan akar N sigma Ni sama dengan 1 XI kuadrat kurang Buka kurung Sigma Ni sama dengan 1 XI kuadrat per N Buka kurung N kurang 1 Simpangan baku data berkelompok Untuk dapat menghitung Simpangan baku data berkelompok Bisa dibilang Alur menghitungnya Tidak berbeda jauh Hanya perlu menghitung Varian terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan Dengan menghitung Simpangan baku Rumus simpangan baku Sempel data berkelompok S sama dengan akar Sigma N Ni sama dengan 1 FI Buka kurung XI kuadrat per N Kurang 1 Rumus simpangan baku Populasi data berkelompok Sigma sama dengan akar Sigma N Ni sama dengan 1 FI Pak kurung XI kurang Mu Kuadrat per N Demisi simpangan baku dan varian Pada umumnya simpangan baku dan varian Biasa digunakan oleh para ahli statistik Atau orang yang terjun ke dalam dunia statistik Yang gunanya untuk mengetahui apakah sampel data yang telah diambil memang benar-benar sudah diakili seluruh populasi yang ada Dalam mencari data yang terpat di dalam simpang populasi biasanya memang sulit dilakukan Oleh karena itu digunakan rumus untuk memudahkan dalam percayaannya Yang pada intinya menggunakan sampel data yang mewakili seluruh populasi Contoh soal simpangan baku data tunggal untuk sampel Dari 33 orang mahasiswa kelas 1D pendidikan matematika diambil sampel 5 orang untuk diukur tinggi badannya Diperoleh data berikut 165,160,171,175,170 Pertanyaan Hitunglah simpangan baku data tunggal untuk sampel dari data tersebut Pembahasan Diketahui XI adalah 165,160,171,175,170 N sama dengan 5 Ditanyakan S sama dengan Tanda tanya Rumus simpangan baku data tunggal untuk sampel S sama dengan Akar sigma N I sama dengan 1 Buka kurung XI dikurang X bar Tutup kurung kuadrat per N dikurang 1 Langkah pertama Mencari rata-rata atau X bar X bar sama dengan Sigma N I sama dengan 1 XI per N X bar sama dengan 165 Ditambah 160 Ditambah 171 Ditambah 175 Ditambah 170 Per 5 X bar sama dengan 841 Per 5 X bar sama dengan 168,2 Selanjutnya kita mencari Sigma N I sama dengan 1 Buka kurung XI dikurang X bar Tutup kurung kuadrat Sigma N I sama dengan 1 Buka kurung XI dikurang X bar Tutup kurung kuadrat Sama dengan Buka kurung 165 Dikurang 168,2 Tutup kurung kuadrat Ditambah Buka kurung 160 Dikurang 168,2 Tutup kurung kuadrat Ditambah 171 Dikurang 168,2 Tutup kurung kuadrat Ditambah Buka kurung 175 dikurang 168,2 tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung 170 dikurang 168,2 tutup kurung kuadrat Sigma Ni sama dengan 1 Buka kurung Xi dikurang X bar tutup kurung kuadrat Sama dengan buka kurung Min 3,2 tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung Min 8,2 tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung 2,8 tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung 6,8 tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung 1,8 Tutup kurung kuadrat Sigma Ni sama dengan 1 Buka kurung Xi Dikurang X bar Tutup kurung kuadrat Sama dengan 10,24 Ditambah 67,24 Ditambah 7,84 Ditambah 46,24 Ditambah 3,24 Sigma Ni sama dengan 1 Buka kurung Xi Dikurang X bar Tutup kurung kuadrat Sama dengan 134,8 Yang terakhir itu mencari simpangan bakunya Yang disimbolkan dengan S S sama dengan akar Gamma Ni sama dengan 1 Kurung buka Xi Dikurang X bar Kurung tutup kuadrat Per N dikurang 1 Menjadi S sama dengan akar 134,8 Per 5 kurang 1 S sama dengan akar 134,8 Per 4 S sama dengan Akar 33,7 S sama dengan 5,81 Jadi Simpangan baku data tunggal Untuk sampel adalah 5,81 Contoh soal Simpangan baku data tunggal Untuk populasi Seorang pelajar Telah mengikuti ulangan matematika Sebanyak 5 kali Dan dia mendapatkan Nilai 85,90 80,95 Dan 100 Berapakah simpangan baku Data tunggal Untuk populasi Dari nilai ulangan Matematika Seorang Pelajar tersebut Pembahasan Diketahui Xi S sama dengan 85,90 80,95 100 N sama dengan 5 Ditanyakan Simpangan baku S sama dengan Titik-titik Tandatanya Rumus simpangan baku Data tunggal Untuk populasi Sigma S sama dengan Akar Sigma N I sama dengan 1 Kurung buka Xi Dikurang Ni Kurung tutup Kuadrat Per N Langkah pertama Yaitu Mencari rata-rata Atau Bisa disebut Dengan Ni Ni S sama dengan Sigma N I sama dengan 1 Xi Per N Ni S sama dengan 85 Ditambah 90 Ditambah 80 Ditambah 95 Ditambah 100 Per 5 Ni S sama dengan 450 Per 5 Ni S sama dengan 90 Selanjutnya Mencari Sigma N I sama dengan 1 Kurung buka Xi Dikurang Ni Kurung tutup Kuadrat Sigma Ni Sama dengan 1 Kurung buka Xi Dikurang Nu Kurung tutup Kuadrat Sama dengan Kurung buka 85 Dikurang 90 Kurung tutup Kuadrat Ditambah Kurung buka 90 dikurang 90 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 80 dikurang 90 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 95 dikurang 90 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 100 dikurang 90 kurung tutup kuadrat sigma n i sama dengan 1 kurung buka x i dikurang new kurung tutup kuadrat sama dengan kurung buka min 5 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 0 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka min 10 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 5 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 10 kurung tutup kuadrat sigma n i sama dengan 1 kurung buka xi dikurang new Kurung tutup kuadrat sama dengan 25 ditambah 0 ditambah 100 ditambah 25 ditambah 100 Sigma Ni sama dengan 1 kurung buka Xi dikurang new kurung tutup kuadrat sama dengan 250 Yang terakhir yaitu mencari simpangan baku Sigma sama dengan akar Sigma Ni sama dengan 1 buka kurung Xi dikurang new kurung tutup kuadrat per N Sigma sama dengan akar 250 per 5 Sigma sama dengan akar 50 Sigma sama dengan 5 akar 2 Sigma sama dengan 7,1 Jadi simpangan baku data tunggal untuk populasi adalah 7,1 Contoh soal simpangan baku data kelompok untuk sampel Tentukan simpangan baku data kelompok untuk sampel dari data kelompok berikut Dari tabel berikut, kita bisa diketahui yaitu nilai dan frekuensinya Pembahasan Awal pertama, kita akan mencari nilai rata-rata atau X-bar Rumus X-bar dalam data kelompok yaitu X-bar sama dengan sigma Ni sama dengan 1 Fi dikali Xi per N Di dalam rumus tersebut ada Fi dan Xi Sedangkan di soal tidak diketahui Xi-nya Cara mencari Xi yaitu dengan rumus Xi sama dengan TA ditambah TB per 2 Contohnya yaitu nilai 63 sampai 67 TA sama dengan 67,5 TB 62,5 Setelah itu masukkan ke rumus Xi sama dengan TA plus TB per 2 Itu Xi sama dengan 67,5 ditambah 62,5 per 2 Jadi hasilnya Xi sama dengan 65 Setelah itu Fi dikali Xi Contohnya 63 sampai 67 Fi-nya yaitu 2 Xi-nya yaitu 65 Yaitu 2 kali 65 Sama dengan 130 Dan nilai selanjutnya Sama caranya seperti itu Jumlah dari Fi dikali Xi yaitu 1540 Setelah diketahui semuanya Kita masukkan ke rumus X bar sama dengan Sigma Ni sama dengan 1 Fi kali Xi Per N Sigma sama dengan 1540 Per 20 Sigma sama dengan 77 Selanjutnya kita mencari simpangan baku yang disimbolkan huruf S S sama dengan akar Sigma Ni sama dengan 1 Fi kurung buka Xi dikurang X bar kurung tutup kuadrat per N dikurang 1 Supaya mempermudah kita tentukan terlebih dahulu Xi dikurang X bar nya Sebagai contoh yaitu 65 sampai 67 Nah dari nilai tersebut Xi nya 65 dan X bar nya yang tadi 77 Sehingga 65 dikurang 77 menjadi min 12 Setelah dikurangi hasil dari pengurangan tersebut dikuadratkan Sehingga menghasilkan min 12 sama dengan dikuadratkan jadi 144 Selanjutnya kita tentukan Fi kurung buka Xi dikurang X bar kurung tutup kuadrat Nah tadi kan sudah diketahui Xi dikurang X bar kuadrat itu dinilai 63 sampai 67 Sama dengan 144 Jadi tinggal dikalikan saja Fi 63 sampai 67 itu 2 Jadi 144 dikali 2 Sehingga jawabannya 288 Setelah itu nilai selanjutnya caranya juga sama Dan jumlah dari Fi buka kurung Xi dikurang X bar tutup kurung kuadrat sama dengan 920 Setelah kita mengetahui semuanya kita mencari simpangan bakunya Itu S sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 Fi buka kurung Xi dikurang X bar tutup kurung kuadrat per N dikurang 1 S sama dengan akar 920 per 20 dikurang 1 S sama dengan akar 920 per 19 Sama dengan akar 48,4 Sama dengan 6,95 Jadi simpangan baku data kelompok untuk sampel adalah 6,95 Contoh soal simpangan baku data kelompok untuk populasi Tentukan simpangan baku data kelompok untuk populasi dari data kelompok berikut Di situ ada tabel yang diketahui nilai dan frekuensinya Pembahasan Nah untuk pembahasan soal ini cukup mirip dengan soal sebelumnya Hanya perbedaannya dari simbolnya Itu dari simbol rata-rata Yang awalnya itu X bar Di populasi itu menjadi new Dan untuk simpangan baku juga Yang asalnya S menjadi sigma Dan untuk rumus simpangan baku juga Berbeda dengan yang tadi Yaitu sigma sama dengan akar Sigma N I sama dengan 1 F I Buka kurung X I Dikurang new Tutup kurung kuadrat per N Nah untuk mencari rata-rata Dengan simbol new New sama dengan sigma N I sama dengan 1 F I dikali X I per N New sama dengan 1540 per 20 New sama dengan 77 Dan untuk mencari simpangan bakunya Yaitu sigma Sigma sama dengan akar Sigma N I sama dengan 1 F I Buka kurung X I dikurang New Tutup kurung kuadrat per N Sigma sama dengan akar 920 per 20 Sigma Sama dengan akar 46 Sama dengan 6,78 Jadi Simpangan baku Data kelompok untuk populasi Adalah 6,78 Istilah varian Pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Fisher Dalam makalahnya pada tahun 1918 Yang berjudul The correlation between relative On the supposition of Mendelian inheritance Korelasi diantara kerabat Dalam kerangka pewarisan Mendel Dalam teori probabilitas dan statistika Varian atau ragam suatu peubah acak Atau distribusi Probabilitas Yaitu ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar Varian diberi simbol sigma kecil kuadrat yaitu untuk variansi populasi Sedangkan simbol S kuadrat yaitu untuk variansi sampel Jadi Jadi sederhananya Varian si adalah simpangan baku yang dikuadratkan Contohnya Jika simpangan baku S sama dengan 12,12 Maka Varian si nya adalah S pangkat 2 sama dengan 12,12 Pangkat 2 sama dengan 146,89 Menghitung varians populasi Istilah populasi mengacu pada semua pengamatan yang relevan Sedangkan menghitung varians sampel Dalam banyak kasus, ahli statistik hanya mendapatkan data sampel Atau sebagian dari populasi yang sedang diteliti Rumus untuk varians sampel ini menjadi penting untuk dipelajari Ketika seorang peneliti ingin mengetahui keragaman data atau variasi data Konsep ini memiliki banyak kegunaan di dalam statistik Misalnya Membandingkan varians Dari dua kelompok data seperti hasil nilai UTS kelas A dan kelas B Ini merupakan salah satu cara untuk menguji apakah sebuah variable memiliki efek yang dapat diamati Rumus varians ini akan menjelaskan seperti apa data yang kita punya Sehingga dapat membantu kita untuk melakukan analisis selanjutnya Berikut rumus variansi untuk data tunggal Yang pertama ada rumus varians sampel yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari data ke 1 sampai data ke N Buka kurung XI dikurangi X bar Tutup kurung Dikuadratkan Kemudian dibagi N dikurangi 1 Ada pun keterangannya sebagai berikut yaitu S kuadrat menunjukkan varian sampel XI menunjukkan data ke I X bar menunjukkan rata-rata sampel Dan N menunjukkan banyaknya sampel Yang kedua ada rumus varians populasi Yaitu sigma kecil kuadrat sama dengan Sigma dari data ke 1 sampai data ke N Buka kurung XI dikurangi Mu tutup kurung Dikuadratkan Kemudian dibagi N Ada pun keterangan sebagai berikut yaitu Sigma kecil kuadrat menunjukkan varians populasi XI menunjukkan data ke I Mu menunjukkan rata-rata populasi N menunjukkan banyaknya populasi Rumus varian data kelompok Terbagi menjadi 2 Yaitu Rumus varian data kelompok sampel S kuadrat sama dengan S kuadrat sama dengan Sigma N I sama dengan 1 FI buka kurung XI Kurang X bar Tutup kurung kuadrat Per N dikurang 1 Keterangannya S kuadrat sama dengan varian sampel XI sama dengan data ke I X bar sama dengan rata-rata sampel N sama dengan banyaknya sampel FI sama dengan frekuensi interval ke I Lanjutnya ada Rumus varian data tunggal populasi Sigma kuadrat sama dengan Sigma N I sama dengan 1 FI buka kurung XI Dikurang Nu Tutup kurung kuadrat Per N Keterangannya Sigma kuadrat sama dengan varian populasi XI sama dengan data ke I Nu sama dengan rata-rata populasi N sama dengan banyaknya populasi FI sama dengan frekuensi interval ke I Contoh soal varian data tunggal untuk sampel Dalam kelas 12 MIPA 5 Terdiri dari 30 orang siswa Diambil 5 sampel dari 30 orang siswa tersebut 5 sampel tersebut akan diukur tinggi badannya Data yang diperoleh 165,170,160,175,160 Tentukan varian data tunggal untuk sampel dari data tersebut Pembahasan Diketahui XI sama dengan 165,170,160,175,160 N sama dengan 5 Ditanyakan S kuadrat sama dengan titik-titik tentunya Rumus varian data tunggal untuk sampel S kuadrat sama dengan Sigma NI sama dengan 1 Buka kurung XI dikurang X bar Tutup kurung kuadrat per N dikurang 1 Langkah pertama yaitu mencari rata-rata atau X bar X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI per N Sama dengan 165 ditambah 170 ditambah 160 ditambah 175 ditambah 160 per 5 Sama dengan 830 per 5 Sama dengan 166 Selanjutnya Kita mencari varian Atau X S Kuadrat S kuadrat sama dengan Sigma NI sama dengan 1 Buka kurung XI dikurang X bar Tutup kurung kuadrat per N dikurang 1 Sama dengan Buka kurung 165 dikurang 166 Tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung 170 dikurang 166 Tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung 160 dikurang 166 Tutup kurung Kuadrat ditambah Buka kurung 175 dikurang 166 Tutup kurung kuadrat ditambah Buka kurung 160 dikurang 166 Kurung kuadrat Per 5 dikurang 1 Sama dengan Min 1 kuadrat Ditambah 4 kuadrat Ditambah min 6 kuadrat Ditambah 9 kuadrat Ditambah min 6 kuadrat per 4 Sama dengan 1 ditambah 16 Ditambah 36 Ditambah 81 Ditambah 36 per 4 Sama dengan 1 70 per 4 Sama dengan 42,5 Jadi Varian data tunggal Untuk sampel Adalah 42,5 Contoh soal Varian data tunggal Untuk populasi Ada terdapat Sebuah data Dari 5 orang anak Yaitu Nilai ulangan matematika Diperoleh 6,7 7,7 8,9 Tentukan Varian data tunggal Untuk populasi Pembahasan Diketahui XI Sama dengan 6,7 7,8 9 N Sama dengan 5 Ditanyakan Sigma Kuadrat Sama dengan Titik Dan datanya Rumus varian data tunggal Untuk populasi Sigma Sigma Kuadrat Sama dengan Sigma Ni Sama dengan 1 Buka kurung XI Dikurang Nu Tutup kurung Kuadrat Per N Pertama Kita mencari Rata-rata Atau Nu Nu Sama dengan Sigma Ni Sama dengan 1 XI Per N Sama dengan 6 Tambah 7 Tambah 7 Tambah 8 Tambah 9 Per 5 Sama dengan 37 Per 5 Sama dengan 7,4 Selanjutnya Kita mencari Varian Atau Sigma Kuadrat Sigma Kuadrat Sama dengan Sigma Ni Sama dengan 1 Buka kurung XI Dikurang Nu Tutup kurung Kuadrat Per N Sama dengan Buka kurung 6 Dikurang 7,4 Tutup kurung Kuadrat Ditambah Buka kurung 7 Dikurang 7,4 Tutup kurung Kuadrat Ditambah Buka kurung 7 Dikurang 7,4 Tutup kurung Kuadrat Ditambah Buka kurung 8 Dikurang 7,4 Tutup kurung Kuadrat Ditambah Buka kurung 9 Dikurang 7,4 Tutup kurung Kuadrat Per 5 Sama dengan Min Min 1 per 4 kuadrat ditambah min 0,4 kuadrat ditambah min 0,4 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat ditambah 1,6 kuadrat per 5. Sama dengan 1,96 ditambah 0,16 ditambah 0,16 ditambah 0,36 ditambah 2,56 per 5. Sama dengan 5,2 per 5. Sama dengan 1,04. Jadi, varian data tunggal untuk populasi adalah 1,04. Contoh soal varian data kelompok untuk sampel. Tentukan varian data kelompok untuk sampel dari data kelompok berikut. Diketahui di tabel, yaitu nilai dan frekuensi atau FI. Di soalnya, pembahasan. Awal pertama, kita mencari XI-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus XI sama dengan TA ditambah TB per 2. Kita ambil contoh saja dari nilai 50 sampai 59. TA-nya yaitu 59,5 dan TB-nya yaitu 49,5. Masukkan ke rumus tersebut, yaitu XI sama dengan TA-nya tadi 59,5 ditambah TB-nya 49,5 per 2. XI hasilnya yaitu 54,5. Setelah diketahui XI-nya, kita mencari rata-ratanya, yaitu XBAR-nya. XBAR sama dengan SIGMA NI sama dengan 1. FI dikali XI per N sama dengan, nah, tadi kan sudah ketemu XI-nya, dan kita kalikan FI dikali XI-nya. Contohnya, kembali yaitu dari 50 sampai 59. FI, FI-nya 2, XI-nya 54,5. Itu dikalikan menjadi 109. Jumlah perkalian dari FI dan XI sama dengan 2.285, sehingga XBAR-nya sama dengan 2.285 per 30, sama dengan 76,17. Selanjutnya, kita mencari varians, atau S2. Dengan rumus S2 sama dengan SIGMA NI sama dengan 1. FI, buka kurung XI, dikurang XBAR, kurung kuadrat per N dikurang 1. Nah, supaya mempermudah lagi, kita lihat saja di tabel tersebut, sudah ada jawabannya. Tinggal lihat saja, tadi kan sudah diketahui XBAR-nya, kita tinggal kurangkan XI dikurang XBAR. Dan selanjutnya, setelah dikurangkan, kita dikuadratkan hasil dari XI dikurang XBAR tersebut. Setelah itu, dari hasil XI dikurang XBAR kuadrat, yaitu dikalikan dengan FI. Sehingga, di dalam tabel sudah dituliskan, yaitu jumlah FI, buka kurung, XI dikurang XBAR, tutup kurung kuadrat. Nah, tinggal masukkan saja ke rumus varians yang tadi ya. Sehingga menjadi S2 sama dengan 4016,5 per 30 dikurang 1. S2 sama dengan 4016 kurang 5 per 29. S2 sama dengan 138,5. Jadi, varian sedata kelompok untuk sampel adalah 138,5. Contoh soal varian sedata kelompok untuk populasi. Tentukan varian sedata kelompok untuk populasi dari data kelompok berikut. Awalnya hanya diketahui nilai dan frekuensinya atau FI-nya. Pembahasan Langkah pertama kita mencari XI-nya, yaitu dengan cara XI sama dengan TA ditambah TB per 2. Nah, kita ambil contoh dari nilai 68 sampai 72. TA-nya yaitu 72,5 dan TB-nya 7,5. Masukkan ke rumus yang tadi. Di XI sama dengan TA-nya 72,5 ditambah TB-nya 67,5 per 2. Sehingga menghasilkan XI sama dengan 70. Langkah selanjutnya yaitu mencari rata-rata. Atau kalau di dalam populasi yaitu NU. NU sama dengan SIGMA NI sama dengan 1. FI dikali XI per N. Sama dengan... Nah, dari FI dikali XI itu kita bisa lihat, itu di tabel tersebut sudah tersedia. Jadi, tinggal dikalikan saja FI dikali XI-nya. Contohnya, dari nilai 65 sampai 75. FI-nya yaitu 1, XI-nya 70. Sehingga menghasilkan 70. Untuk nilai-nilai yang lain, caranya juga sama. Sehingga menghasilkan jumlah FI dikali XI sama dengan 1210. Kita masukkan ke rumus tadi. Yaitu NU sama dengan 1210 per N-nya yaitu 15. Sama dengan 80,7. Selanjutnya, kita mencari varian atau SIGMA kuadrat. Rumusnya yaitu SIGMA kuadrat sama dengan SIGMA NI sama dengan 1. FI kekurung XI dikurang NU tetap kurung kuadrat bar N. Nah, untuk performa modal lagi, kita bisa lihat di tabel tersebut sudah tersedia ya. Jadi, tinggal dikurangkan XI dikurang NU. Selanjutnya, dari hasil tersebut dikuadratkan. Dan, dari hasil tersebut juga, kita dikalikan FI. Sehingga, jumlah dari FI buka kurung XI dikurang NU tutup kurung kuadrat sama dengan 443,35. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus yang tadi ya. Rumus varian ya. Enggak, SIGMA kuadrat sama dengan 443,35 per 15. SIGMA kuadrat sama dengan 29,6. Jadi, varian dari data kelompok untuk populasi adalah 29,6. Oke, guys. Jadi, sekian materi yang bisa disampaikan dari kelompok kita. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.